Disebutkan, innal muslimina wa awladahum fil jannah Bahwa orang-orang muslim dan anak-anak mereka akan ada di dalam surga Ini ada dalam kitab Fatul Bari, justiga halaman 245 Juga hadis dari Abu Hurairah, menurut liwat Ahmad, dalam musnadnya secara marfu Disebutkan, ma min muslimin, ya mutu lahuma ma min muslimain Ya mutu lahuma salasatun min alwalad, lam yablugul hansa Illa adkhalahum allahu wa iyahum bifadli rahmatihil jannah Tidak ada dua orang muslim pun Yang kematian, tiga orang anaknya yang belum balik Kecuali Allah akan memasukkan kedua orang tersebut Dan juga anak-anaknya ke dalam surga Berdasarkan keutama karunia dan rahmat Allah Dalam sahih muslim dan musnad Ahmad Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah SAW bersabda Sigaruhum da'amisul jannah Iyatalaqa ahaduhum abahu Aukala abawaihi Faya'kudu bisawbihi Aukala biyadihi Kama ahidun ana Bisinfati sawbika hadha Kata Rasulullah SAW Anak-anak mereka akan menjadi da'amis di surga Da'amis itu disebut Al-adhan ala'l-muluk al-mutasarrif Baina a'idihim Jadi ad-da'amis ini Jama'at dari da'amis Maksudnya adalah Adhan Apa namanya Tukang panggil raja Yang selalu ada di depan raja Para punggal apa Tukang panggilnya Anak tersebut akan Menemui orang tuanya Kemudian setelah bertemu Memegang Pakaian orang tua Dengan tangannya Sebagaimana aku Memegang Ujung Pakaianmu ini Itu kata Rasulullah SAW Kepada Abu Hurairah Dan tidaklah berhenti Sampai Allah Memasukkan orang itu Dan juga anak tersebut Kedalam surga Hadis ini terdapat Pemselsilah Al-adis As-Suhi Haji pertama Halaman 174 Hadisnya nomor 4 3 2 Dalam riwayat Dari Abu Hurairah Yang lain Di riwayat Imam Ahmad Ibn Hibad Dan Al-Hakim Nabi SAW bersabda Dharari Muslimin Filjannah Takallafahum Ibrahim Alayhi Salatu Assalam Bahwa turunan-turunan Kau muslimin Akan ada di surga Mereka akan Ditanggung Diurus Atau dijamin Oleh Ibrahim Alayhi Salam Ini juga Dalam Silisilah Al-Hadis As-Suhi Dalam Riwayat Abu Hurairah Yang lain Diriwayat Al-Dailami Dan Ibn As-Sakir Nabi SAW bersabda Atfalul Al-Mu'minina Filjannah Yakfunuhum Ibrahim Wasarah Hatta Yadfa'uhum Ila Aba'ihim Yawm Al-Qiyamah Bahwa Anak-anak Orang Mumin Akan ada Di surga Mereka Akan diurus Oleh Ibrahim Dan Sarah Sampai Mereka Dikembalikan Kepada Bapak-bapak Mereka Pada hari Kiamat Nanti Ini pun Adalah Silsilah Al-Hadis As-Suhi Imam An-Nawawi Telah Menukil Adanya Ijma Dari Kalangan Ulama Kaum Muslimin Yang Menyatakan Bahwa Man Mata Min Akfalil Muslimina Filjannah Orang Yang Mati Dari Kalangan Anak-anak Kaum Muslimin Akan ada Di surga Tapi Dia pun Menukil Bahwa Sebagian Ulama Ada yang Tawakuf Tentang Masalah Ini Dinukil Imam Al-Qurtub Dalam At-Tadkirah Halaman 511 Dalam Fatul Bari Justiga Halaman 244 Imam Al-Qurtub Dalam At-Tadkirah Itu Menukil Sikap Tawakufnya Hamad Bin Zaid Hamad Bin Salamah Dan Ishaq Bin Rahawiyah Aura Rahawai Kata Imam An-Nawawi Tawakuf Fihi Ba'udhum Li Hadisi Aisyah Ia ni Kata Imam An-Nawawi Sebagian ulama itu Tawakuf Tidak berani memastikan Bahwa anak orang Mumin itu Masuk surga Berdasarkan Adanya Hadis Aisyah Yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Dengan lafad Kata Aisyah Ada seorang anak Orang ansur Meninggal Lalu Aku berkata Kata Aisyah Berbahagialah Dia Karena Dia belum Mengamalkan Kejelekan Bahkan Belum Mengetahui Kejelekan Maka Maka berkatalah Nabi Islam Atau tidak demikian Hai Aisyah Karena Allah Telah menciptakan Bagi surga Para penghuninya Jadi Seolah-olah Rasulullah Mengingkari Ucapan Aisyah Yang menyatakan Oh dia bahagia Di surga Kan begitu Oh gak begitu Kata Rasulullah Berdasarkan hadis ini Maka Tawakuflah Sebagian ulama Ahlul Hadis Jawaban dari Hadis tersebut Adalah Bahwa Barangkali Rasulullah Melarang Aisyah Agar Tidak Terlampau Cepat Memastikan Sesuatu Tanpa dalil Atau Nabi Islam Mengatakan Hal itu Sebelum Beliau Tahu Bahwa Anak-anak Orang Muslim Itu Ada Di Dalam Surga Ini Penjelasan Ini Adalah Fatul Barik Juz Ketiga Halaman Dua Empat Empat Aku Berkata Kata Mu'alif La'ala Sawam Annal Hadis Yushir Ilah Annahu La Yajuz An Najzima Li Wahidin Bi Aynih Annahu Min Ahli Jannah Wa In Kuna Nashhad Lahu Mutlaqan Bil Jannah Barangkali Yang Benar Adalah Bahwa Hadis Ini Mengisyaratkan Tidak Boleh Kita Memastikan Seseorang Pribadi Seseorang Bahwa Dia itu Ahli Surga Sekalipun Kita Menyaksikan Bahwa Mereka Itu Secara Mutlak Ahli Surga Seperti Anak-anak Yang mati Sebelum Balik Akan Masuk Surga Itu secara Umum Tapi Tidak Boleh Mentahin Sifulan Seperti Orang Yang mati Syahid Pasti Masih Surga Tidak Boleh Kita Mentahin Sifulan Syahid Seperti Itu Atau Ahli Surga Atau Hal Yang Kedua Adamul Hujum Ala Dari Tidak Boleh Menyerang Hal Terhadap Hal Itu Agar Orang Tidak Berani Melakukan Hal Seperti Itu Sebagaimana Yang Sudah Terjadi Pada Zaman Kita Ada Ada Orang Orang Yang Mentahin Orang Yang Sudah Mati Bahwa Mayit Ini Akan Ada Dalam Surga Sekalipun Si Mati Ini Orang Yang Paling Fasik Di Dunia Berkata Ibn Taimiyah Tidak Boleh Dita'in Bagi Setiap Anak Orang Mumin Bahwa Dia Itu Di Surga Sekalipun Mereka Sudah Disaksikan Secara Mutlak Sebagai Ahli Surga Jadi Memang Secara Umum Anak Anak Yang Belum Balik Mati Itu Akan Ada Di Surga Tapi Tidak Boleh Mentah In Serap Rosun Itu Tentang Anak Anak Orang Mumin Sekarang Bagaimana Kalau Anak Anak Orang Musyrik Anak Anak Orang Kafir Yang Meninggal Sebelum Mereka Balik Apakah Di Surga Atau Di Neraka Imam Bukhari Dalam Kitab Sohinye Menyatakan Satu Julul Bak Kata Beliau Beberapa Pendapat Tentang Anak Anak Orang Orang Musyrik Lalu Beliau Mencantumkan Satu Hadis Dari Ibnu Abbas Radiyallahu Anhumat Kata Ibnu Abbas Su'ila Rasulullah Sallallahu Sallam An Auladil Mushrikin Fakala Allahu Idh Khalaqahum A'lam Bimaka Nu'amilin Rasulullah Ditanya Tentang Anak Anak Orang Musyrik Apakah Mereka Kesurga Atau Keneraka Maka Nabi S.A. Bersabda Sungguhnya Allah Lebih Mengetahui Tentang Apa-apa Yang akan Mereka Amalkan Bila Mereka Hidup Terus Lalu Dalam Hadis Abu Hurairah Radiyallahu Anhum Nabi S.A. Bersabda Kullu Mawludin Yuladu Alal Fitra Fa Abawahu Yuhawwidani Au Yunasirani Au Yumajjisani Kamasalil Bahimah Tantajjul Bahimah Hal Tarofiha Jada'a Kata Nabi S.A. Setiap Anak Yang Lahir Mereka Dilahirkan Diatas Fitrah Maka Kedua Orang Tuanya Yang Mayahudikan Dia Menasranikan Dia Dan Memajusikan Dia Seperti Ternak Yang juga Melahirkan Ternak Jadi Tidak Dikatakan Fa'abawahu Yuhawidani Au Yunasirani Au Yusallimani Tidak Begitu Kedua Orang Tuanya Yang Mayahudikan Menasranikan Memajusikan Dan Mengislamkan Mengislamkan Tidak Ini Menunjukkan Kata Abu Hurarah Bahwa Fitrah Yang Dimaksud Islam Semua Bayi Yang Lahir Itu Lahir Dalam Keadaan Fitrah Diatas Islam Ini Ini Alam Bukhari Kitab Janais Bab Makilah Fi Aulad Al Mushrikin Lalu Imam Bukhari Pun Seperti Yang Dikatakan Ibn Hajar Memberitahukan Di bawah Judul Ini Bahwa Beliau Tawakuf Tentang Orang Orang Anak Orang Orang Mushri Tetapi Setelah Itu Beliau Memastikan Di Dalam Tafsir Surah Ar-Rum Dalam Kitab Suhihnya Yang Menunjukkan Bahwa Beliau Lebih Memilih Pendapat Bahwa Mereka Orang Orang Mushrik Itu Ada Di Dalam Surga Anak Anak Orang Orang Mushrik Itu Ada Di Dalam Surga Lalu Beliau Mentartib Beberapa Hadis Dalam Bab Ini Dengan Urutan Urutan Atau Tartib Yang Menunjukkan Madhab Yang Beliau Filih Pilih Bukan Filih Lalu Apa Namanya Pertama Beliau Menukil Hadis Hadis Yang Menunjukkan Tawakuf Lalu Beliau Mengikutinya Dengan Menunjukkan Hadis Hadis Yang Lebih Rajih Bahwa Anak Anak Orang Orang Musyrik Itu Di Surga Kemudian Sepertiga Hadisnya Itu Menjelaskan Hal Itu Beliau Katakan Ada Adapun Anak 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 Atau Sibyan Wildan Yang Mengelingi Para Ahli Surga Maka Mereka Anak Anak Manusia Imam Bukhari Mengeluarkan Hadis Dengan Ungkapan Adapun Wildan Wildan Di Surga Wildan Yang Mengelilingi Surga Maka Mereka Orang Anak Anak Yang Dilahirkan Di Atas Fitrah Maka Sebagian Orang Bertanya Apakah Juga Anak Anak Orang Orang Musyrik Maka Imam Bukhari Menjawab Ya Juga Anak Anak Orang Musyrik Ini Adlam Kitab Fatul Barijus Tiga Halaman Dua Empat Enam Kata Ibnu Hajar Waiyuduhu Marawahu Abu Ya'la Min Hadis Anas Marfu'an Pendapat Itu Didukung Oleh Hadis Abu Ya'la Dari Anas Kata Anas Kata Nabi Islam Kata Nabi Islam Aku Meminta Kepada Allah Keringanan Untuk Anak Anak Manusia Agar Mereka Tidak Diazat Maka Allah Memberikanku Tentang Hak Mereka Ada Tafsir Tentang Allahin Bahawa Allahin Itu Ala Al-Atfal Anak-anak Ada Hadis Lain Dari Khonsa Binti Muawiyah Binti Shorim Dari Bibiknya Dia Berkata Ya Rasulullah Man Fil Jannah Kata Bibiknya Itu Bibiknya Khonsa Wahai Rasulullah Siapa Saja Orang Yang Ada Dalam Surga Nabi Menjawab Nabi Di Surga Orang Yang Syahid Juga Di Surga Dan Anak Anak Pun Di Surga Sanat Adis Ini Hasan Sebagaimana Yang Dijelaskan Juga Lalu Mereka Pun Berhujjah Dengan Sabda Nabi Yang Menyatakan Adfal Musyrikin Khadamu Ahlil Jannah Bahwa Anak Anak Orang Orang Musyrik Itu Akan Menjadi Pelayan Pelayan Ahli Surga Hadis Ini Diri Imam Ibn Munduh Lam Al Ma'rifah Juga Abu Nu'aim Dan Abu Ya'ala Musnad Dan Syekh Al Al Bani Menyatakan Sahihnya Hadis Ini Karena Ada Banyaknya Jalan Sebagaimana Lam Sir-sila Al Hadis As-Sahihah Pendapat yang Menyatakan Bahwa Anak-anak Orang Musyrik Ada Di Dalam Surga Merupakan Pendapat Sekelompok Ulama Dan Ini Pendapat Yang Dipilih Oleh Abu Farid Ibn Jauzi Sebagaimana Yang Jelas Sokul Islam Dalam Majlul Fatawah Kata Imam An-Nawih Tentang Madhab Ini Menyiksa Manusia sampai kami mengutus kepada mereka seorang Rasul ini menunjukkan bahwa anak-anak orang-orang musyrik ada di dalam surga aku lu'aku berkata kata mu'alif wa hadha al-qaul huwa alladhi rajjahu al-qurtubi aydan wa qad waffaqa al-qurtubi bayna al-musus allati yadharu minha ta'arud fi hadha al-mawdu di anna Rasulullah SAW kala fi awwalil amri humma abihim ay'fi al-nar thumma hasala minhu tawakuf fi thalik faqala allahu a'lam bima kanu amilin thumma uhia ilayhi anna hu la yu'adhabu ahadun bidhanbi ghayrih wa la taziru waziratu izra ukhra fahakama bi anna hum fil jannah wa zhaqara fi thalik hadithan rawahu abdul razaq wa laqinna al-hadith baifun kama qala ibn Hajar rasqalan pendapat ini adalah pendapat yang dikuatkan ala al-qurtubi juga al-qurtubi telah memadukan antara dua nas antara nas-nas yang pada akhirnya kelihatan ta'arud tentang masalahnya ta'arud itu apa? kontradiksi bertolak belakang bahwa rasul salam awalnya mengatakan bahwa anak-anak orang musyrik itu akan bersama-sama orang tuanya yaitu di neraka lalu setelah itu tawaquf lalu setelah itu kata nabi salam berkata allahu a'lamu bima kanu amilin Allah yang lebih mengetahui tentang amal-amal mereka kemudian diwahyukan kepadanya bahwa Allah tidak akan mengadab seseorang karena dosa orang lain dalam surah Al-Isra 15 yang menyatakan seseorang tidak akan memikul beban dari dosa orang lain lalu nabi pun menetapkan bahwa mereka ada di surga bahwa anak-anak orang musyrik itu ada di surga ini jelasnya oleh Al-Qurthub dalam kitab Al-Tadkirah halaman 515 tentang masalah ini ada juga sebuah hadis yang direwet oleh Imam Abdul Razak tapi hadisnya da'if sebagaimana dijelaskan dalam Faktul Bari Juj 3 halaman 247 oleh Imam Ibn Hajar Mawasukulani ada hal yang muskil tentang tawaquf yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar bahwa masalah ini bukanlah masalah istihad tetapi masalah gaib yang tidak boleh seseorang berbicara tentang masalah ini kecuali berdasarkan wahyu berdasarkan nas Wallahu'alam lalu kemuskilan tentang pendapat yang menyatakan bahwa anak-anak orang mu'min atau orang musyrik itu di surga adalah kemuskilannya ini dijelaskan dalam beberapa nas yang menunjukkan bahwa sungguhnya Allah mengetahui ahli surga dan ahli neraka sejak awal dan para malaikat ketika malaikat mengunjungi rahim dia mencatatkan rizki sang janin ajanya suka dan dukanya tapi ini dijawab bahwa kemuskilan tadi dijawab bahwa orang yang mati sejak ketika kecil sebelum balik dia akan dicatat oleh para malaikat sebagai orang-orang yang suada orang-orang yang akan berbahagia ketika dia masih berada di perut ibunya wallahu'alam bisawab jadi pendapat yang pertama itu menyatakan bahwa anak-anak orang-orang musyrik itu di surga ada lagi pendapat lain sekelompok ulama ada yang berpendapat bahwa mereka itu tahta masyiatillah tergantung kehendak Allah bahwa pendapat ini dinukil dari Hamad bin Zaidan Hamad bin Salamah dan Ibnul Mubarak dan Ishak juga dinukil oleh Al-Bayhaq dalam kitab Al-Iqtiqad dari Imam As-Shafi'i tentang hak anak-anak orang kafir secara khusus kata Ibn Abdul Bar bahwa kata Ibn Abdul Bar bahwa ini termasuk salah satu diantara kandungan perbuatan Allah Sang Malik tidak ada dalam masalah ini sedikit pun nas kecuali bahwa para sahabatnya menjelaskan bahwa anak-anak orang-orang muslim ada di surga sedangkan anak-anak orang-orang kafir secara khusus berada dalam kehendak Allah hujah tentang hadis ini hujah tentang pendapat ini adalah sebuah hadis Allahu'alamu mimakannu'amilin Allah yang lebih mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan ini adalah Fatul Barijus 3 halaman 246 pendapat ini pun diriwayatkan oleh Abu'l Hasan al-Ash'ari dari Ahlus Sunnati wal-Jama' sebagaimana dikutip oleh Ibn Taymiyah dalam Majul Fatawa 24 halaman 287 sampai 4 juga 404 dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syakul Islam Ibn Taymiyah dia memilih pendapat bahwa anak-anak orang-orang musrik berada dalam kehendak Allah dan semuanya mereka akan diuji pada hari kiamat pendapat seperti ini disusud ditakhrid sampai kepada Abu'l Hasan al-Ash'ari dan Imam Ahmad kata Ibn Taymiyah والصواب أن يقال فيهم Allah أعلم بما كانوا عاملين ولا يحكم لمؤين منهم بجنة ولا نار وقد جاء في إدت أحدث أنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة يؤمرون وينهون فمن أطع دخل الجنة ومن أصد دخل النار وهذا هو الذي دقره Abu'l Hasan الاشري عن Ahli Sunnati والجماع قالت إبن Taymiyah yang benar kita katakan tentang mereka tentang anak-anak orang musrik bahwa Allah yang lebih mengetahui tentang apa yang akan mereka amalkan tidak boleh memastikan bahwa mereka itu di surga atau di leraka dalam beberapa hadis dikatakan bahwa mereka pada hari kiamat akan diuji di halaman di padang hari kiamat mereka akan diperintah dan dilarang siapa yang mentaati perintahnya akan masuk surga siapa yang maksiat akan masuk neraka dan ini yang diceritakan oleh Abu'l Hasan al-Ash'ari dari Ahli Sunnati والجماع itu kata Ibn Taymiyah dalam Majlul Fatawa di tempat lain dalam Majlul Fatawa Ibn Taymiyah pun mengatakan atfal al-musrikin alladina lam yukallafu fi dunya yukallafuna fil akhirah anak-anak orang musrik yang belum ditaklif di dunia belum di apa belum mendapatkan kewajiban karena belum balik mereka akan ditaklif di akhirat akan diberi kewajiban di akhirat sebagaimana ada beberapa hadis yang banyak dalam hal ini dan ini pendapat yang diceritakan oleh Abu'l Hasan al-Ash'ari tentang anak-anak orang-orang musrik juga sebagaimana yang ditapkan dalam saya bukhadaan muslim dari Nabi s.s. bahwa beliau ditanya tentang anak-anak orang musrik itu beliau menjawab Allah yang lebih mengetahui tentang apa-apa yang mereka amalkan Ibnu Hajar telah menceritakan bahwa mereka akan diuji di akhirat mereka itu maksudnya anak-anak orang musrik bagaimana ujiannya biantur fa'alah humnar faman dakolah hakanat alaihi bardan wassalaman waman aba udziba yaitu akan diangkat ke mereka neraka nabi suruhlah mereka masuk neraka siapa diantara anak-anak orang musrik itu yang masuk neraka maka neraka itu jadi dingin dan nyaman baginya siapa yang enggan dia akan diazab hadis ini dikeluarkan Al-Bazzar dari hadis Anas dan Nabi Said juga dikeluarkan Al-Tabroni dari hadis Muad bin Jaba dan telah benar masalah ujian ini tentang orang-orang yang juga gila orang yang gila jelas tidak dikenai dosa atau pahala nanti akan diuji di akhirat juga orang yang ada dalam masa-masa fatrah masa-masa fatrah itu masa-masa peralihan antara satu Nabi ke Nabi yang lain jadi Nabi yang lalu itu sudah terlalu jauh masanya kitab sucinya ajaran sudah banyak dirubah orang sehingga tidak tahu mana yang benar mana yang salah Nabi yang berikutnya belum datang itu disebut masa fatrah itu pun akan diuji di akhirat Imam Al-Bayhaqi pun menghikayatkan hal-hal kitab Al-Itiqad bahwa inilah mazhab yang sahih jadi pendapat yang pertama tadi menyatakan di surga pendapat kedua ini akan diuji dulu si anak orang musrik ini diujinya di mana di akhirat yang menunjukkan benarnya pendapat ini adalah ada ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang seorang hamba yang soleh yang Nabi Allah Musa sengaja berpergian untuk menemui orang ini siapa dia Nabi Hidir Nabi Hidir ini menjelaskan tentang rahasia kenapa dia membunuh seorang anak seorang anak yang ditemui tiba-tiba dibunuh sampai Nabi Musa kan tercengang protes kata Nabi Hidir wa'ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhoshina ayyurhiqahumat ugyanan wa kufra ini adalah surah Al-Kahfi ayat 80 adapun anak yang aku bunuh tadi maka kedua orang tuanya adalah dua orang yang mu'min kita khawatir anak ini akan menggiring kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekufuran nah seperti itu di dalam suhai muslim dari Ibn Abbas radiyallahu anhumah rasul salam bersabda tentang anak yang dibunuh oleh hidir itu kata Nabi tu bi'a yawma tu bi'a kafiran walau taruka la'arhaqa abawaihi tugyanan wa kufra kata rasul salam dia akan dicap pada hari dicapnya dia sebagai orang kafir jadi si anak itu kelak akan menjadi orang kafir seandainya dibiarkan hidup dia akan menyeret kedua orang tuanya menjadi sesat dan kafir Ibn Tamiyah mengomentari hadis ini kata beliau yakni Taba'ahullahu fi'ummil kitab ay asbatahu wa katabahu kafiran ay annahu in asya kafarubil fi'li artinya Allah akan mencap dia Allah telah menetapkan dia di umul kitab di lahul mahfud mencatatkan dia sebagai orang kafir artinya bila dia hidup dia akan kafir dengan perbuatan-perbuatan kalau si anak itu dibiarkan hidup dia kelak akan kafir makanya sejak kecil dibunuh oleh hidir jadi pendapat yang kedua itu pendapat yang menyatakan bahwa anak orang-orang musrik itu akan diuji dulu di akhirat nanti tapi pendapat kedua ini didaifkan oleh Imam Al-Qurutubi kenapa alasannya karena akhirat adalah negeri balasan bukan negeri ujian ini dalam kitab Al-Tazkirah kata mu'alif itu Imam Al-Qurutubi sendiri Dan telah lemahlah ucapan pendapat yang menyatakan mereka akan diuji pada hari kiamat. Dari segi makna, akhirat itu bukanlah negeri taklif, bukanlah negeri untuk membebani menugasi seseorang. Akhirat itu hanyalah negeri balasan, pahala atau siksa. Dan berkata Al-Hulaimi, hadis ini, hadis yang menyatakan bahwa anak-anak orang muslik akan diuji, ini tidak sabit. Ini bertentangan dengan usulul muslimin, dengan keyakinan pokok kaum muslimin. Karena negeri akhirat bukanlah negeri ujian. Dan mengetahui Allah Ta'ala di negeri akhirat ini merupakan hal yang doruri, yang mendesak. Sedangkan ujian tidak mungkin dilakukan dalam kondisi yang mendesak. Disebutkan ini oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadkiru halaman 514. Jadi, kata mu'alif akan tetapi, pendapat yang menyatakan bahwa taklif terputus dengan matinya seseorang, itu tidak benar. Jadi, tidak benar bahwa hari kiamat itu bukan negeri ujian. Kalau sudah mati, sudah tidak ada ujian lagi. Ada setelah ujian itu, setelah mati itu masih ada ujian. Al-Qurtubi itu, pendapat Al-Qurtubi dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata Ibn Taimiyah. Al-Qurtubi itu, Al-Qurtubi itu, Taklif, apa taklifteh? Penugasan. Pemberian, tugas, beban, kewajiban. Hanyalah baru terputus dengan masuknya ke negeri balasan, yaitu surga atau neraka. Ada pun pada hari kiamat, belum masuk ke surga atau ke neraka, belum putus ujian. Mereka tetap di uji di sana, sebagaimana di ujinya mereka di alam barzah. Alam barzah tentu saya setelah mati. Di alam barzah, mereka ditanya, siapa Rabbu? Apa Dinmu? Siapa Nabimu? Juga nanti di akhirat, dalam surah Al-Qalam 42, Allah menyatakan, pada hari dibukakan betisnya waktu itu. Menurut suatu penafsiran yang dimaksudlah betis Allah, disingkatkan. Kemudian diserulah manusia untuk sujud, tapi mereka tidak mau sujud. Tidak mampu bukan tidak mau, ingin tapi tidak mampu. Jadi, si badannya ini, jeggerg. Jeggerg. Apa? Kaku. Tidak bisa sujud. Di dalam sahibu khuari, dalam banyak jalan, Nabi Islam pernah menyatakan, Muncul Allah kepada hamba-hambanya di Padang Mahsyar. Ketika dikatakan, setiap kaum harus mengikuti sesembahan-sesembahannya dulu. Ketika di dunia. Maka orang-orang musyrik mengikuti ilah-ilah mereka. Setelah orang musyrik semua pergi mengikuti ilahnya masing-masing, tertinggallah orang-orang mu'min. Lalu muncullah Allah tabarokah wa ta'ala dalam bentuk yang tidak dikenal oleh orang-orang mu'min. Lalu orang-orang mu'min itu mengingkari. Tidak, ini bukan Allah. Lalu muncullah Allah dalam bentuk yang dikenal oleh mereka. Maka sujudlah orang-orang mu'min kepada Allah. Lalu tersisalah, tertinggallah punggung-punggung orang-orang munafik. Seperti tanduk sapi. Mereka itu tetap muncullah. Mereka ingin sujud, tetapi tidak mampu. Inilah yang dimaksud firman Allah. Yawma yukshafu ansaqin wa yud'awna ila sujudi falayastati'un. Jadi, ini dikatakanlah Ibn Taimiyah dalam Majlul Fatawa, Juz 24, halaman 372. Juga lihat di dalam Juz yang ke-17, halaman 309. Berdasarkan hal itu, maka falmihnah la tatawaqqafu illa biduhul jannati wanar. Bahwa ujian itu tidak pernah berhenti, kecuali setelah masuk surga dan neraka. Apa yang dijelaskan Ibn al-Qurtubi, bahwa mengenal Allah pada hari itu merupakan sesuatu yang doruri, sesuatu yang mendesak, maka itu benar. Akan tetapi, ujian berupa perintah dan larangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam nas-nas, bahwa Allah menguji mereka pada hari itu, dengan memasuk surga atau neraka. Maka yang mentahatinya, jadilah dia ahli surga, yang maksiatnya, jadilah dia ahli neraka. Maka ini, dua hal ini tidaklah bertentangan. Itulah dua pendapat tentang anak-anak orang musyrik. Jadi yang pertama menyatakan masuk surga, yang kedua menyatakan di huji. Tapi tidak ada yang menyatakan bahwa anak-anak orang musyrik itu masuk neraka. Tidak ada. Dua pendapat itu. Wallahu'alam, mana yang benar. Nah untuk sesion kedua ini, nampaknya harus dicukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan ini esok ya. Dan untuk pada asar nanti, kita akan bahas usul iman. Subhanakallahum bihamdika syuruh allah ilaha ilaha amd. Astagfirullah wa akumulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kulla balalatin finnar. Ayuhal ikhwah, hari kemarin kita sudah selesai membahas atfalul musyrikin. Anak-anak orang-orang musyrik. Kini kita akan lanjutkan kepada hal lain tentang jumlah kaum muslimin yang masuk surga. Dan prosentase kaum muslimin dibanding seluruh penghuni surga. Di dalam bab ini kita akan mengetahui bahwa jumlah kaum muslimin yang masuk surga itu begitu besar. Tak terhitung bahkan seluruh penghuni surga, dua per tiganya itu terdiri dari kaum muslimin. Padahal kata Rasulullah salam, jumlah kalian, jumlah umat islam dibanding umat-umat yang lainnya sangat sedikit. Tak ubahnya seperti bulu putih pada punggung atau kulit sapi hitam. Sapi yang hitam, walaupun hitam warnanya, tapi ada bulu putihnya sekalipun sedikit, jarang. Nah jumlah kaum muslimin itu seperti bulu putih pada sapi yang hitam. Sedikit dibanding jumlah seluruh manusia yang ada sejak zaman Nabi Adam. Tapi dua per tiga dari penghuni surga, lebih dari enam puluh persen itu terdiri dari kaum muslimin. Di dalam Soeib Bukhari, sebuah hadis dari Said bin Jubair. Haddasani Ibn Abbas radiyallahu anhuwa. Kata Said, telah menceritakan kepadaku Ibn Abbas. Barasulullah salam bersabda, Uribat alaiya al-umamu. Fakad al-nabiyu yamurru ma'ahu al-umma. Wal-nabiyu yamurru ma'ahu al-nafar. Wal-nabiyu yamurru ma'ahu al-ashara. Wal-nabiyu yamurru ma'ahu al-khamsa. Wal-nabiyu yamurru wahda. Fa-nadhurtu fa-idha sawadun kafirun. Kultu ya Jibriil, ha-ulighi ummati? Qala la. Walakin' undur ila l-ufuk. Disodorkan atau diperlihatkan kepadaku umat-umat yang lalu. Maka ada Nabi yang berjalan dengan diiringi oleh satu umat. Ada pula Nabi yang berjalan diiringi oleh satu nafar. Bilangan 3-9 orang. Ada lagi satu Nabi yang berjalan diiringi oleh 10 orang. Dan ada Nabi yang berjalan disertai lima orang. Bahkan ada Nabi yang berjalan sendiri. Jadi tanpa pengikut seorang pun. Lalu aku memandang ke arah lain tiba-tiba ada satu jumlah besar. Aku bertanya, wahai Jibril apakah mereka umatku? Kata Jibril, bukan. Tapi lihatlah keufuk. Aku melihat. Maka tiba-tiba ada jumlah yang sangat besar. Kata Jibril, mereka adalah umatku. Mereka adalah 70 ribu orang yang tidak ada hisab atas mereka. Dan tidak ada azab. Umatku. Umatmu. Umatmu. Nah, disebutkan bahwa jumlah besar yang pertama yang dikira oleh Nabi SAW sebagai umatnya, Mereka adalah Bani Israel umatnya Nabi Musa. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat yang sahih. Nabi SAW bersabda, Farajautu antakuna ummati faqila hadha musa wa qawmuh. Aku berharap bahwa jumlah yang besar itu umatku. Tapi dikatakan bahwa ini adalah Musa beserta kaumnya. Ini juga adalah sahih Bukhari. Dalam Fatul Bari, Jinn 11, Salaman 407. Tidak diragukan lagi bahwa umat Muhammad SAW lebih banyak daripada Bani Israel. Di dalam hadith, Fa'idah sawadun kathir, Maka tiba-tiba ada satu kelompok besar. Kata Ibnu Hajar dalam riwayat Said bin Mansur, Bukan sawadun kathir, Bukan sawadun kathir. Terima kasih.